Intro Assalamualaikum Halo guys, selamat datang lagi di channel TP Tekno, so apa kabar Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik dan juga sehat ya guys Oke, di segmen video kali ini saya akan bagikan 1 Gcam yang bisa digunakan pada handphone 32bit, ini Gcam dimodari oleh Arthur dengan versi terbarusan ini 3.7.0 yang dimana untuk Gcam ini menggunakan base versi 5 ya guys Oke, tanpa berlama-lama, seperti apakah perform Gcam ini langsung saja mulai Oke, bagi kalian yang tertarik ingin mencoba Gcam Arthur seperti biasa, linknya saya sudah diisiakan di deskripsi dan untuk dapat menginstallnya, pastikan handphone kalian itu berandroidkan 7 ke atas atau Android Nugget yang sudah enable untuk fitur kamera 2AP Untuk handphone-nya, bisa kalian coba ya di handphone Redmi yang 32bit seperti Redmi Series 32bit untuk merek lain seperti Realme, Samsung, Asus, dan yang lainnya bisa dicoba sendiri ya guys Oke, untuk menginstallnya langsung kalian klik aja bahan APK-nya dilanjutkan dengan menklik install seperti ini Oke, kalau sudah selesai diinstall, langsung kalian buka dan tampilannya seperti ini ya teman ini sebelumnya saya sudah atur dia sudah mendukung untuk fitur menu slider manual focus ini dia jaraknya bisa dipilih sesuai selera sesuai kebutuhan ya guys disini juga ada pemilihan focus ini khusus focus objek bunga kalau ini portrait infinity mode focus tidak terbatas atau bisa pilih auto ya guys next, sekarang di bagian atasnya ini flat ada pengaturan seperti flash flash, ini suhu retap ada HDR plus timer dan apabila kalian mengetuknya di garis 3 di pojok kiri atas akan ada beberapa pilihan mode yaitu mode panorama, photosphere, lens blur, portrait, dan setting karena Gcam ini menggunakan base versi 5 belum adanya fitur atau mode-mode botu malam ya guys perlu diketahui tapi untuk Gcam ini masih enak digunakan dan untuk hasilnya juga sebelumnya saya sudah seter termasuk bagus dari kamera bawaan oke, di bagian setting juga dia beda ya dengan versi-versi Gcam yang sebelumnya saya review menggunakan base versi 5 ini yang saya sukai dia banyak sekali pengaturan ya teman ini extended dan di bagian back camera kalian bisa atur seperti resolusi ini noise suppression black level adjustment dan saturasi ya guys apabila kalian ingin hasilnya lebih pekat untuk warnanya meningkatkan warna pada hasil foto kalian bisa naikkan ya ini misalnya ke 1.3 ini ke 1.9 ya ini akan meningkatkan warna pada gambar tapi apabila kalian ingin menatural tidak usah dirubah ya guys oke, itu dia back camera oke, untuk front camera seperti ini tidak usah dirubah ya guys dan Gcam nya juga support untuk pengaturan posture control posture nya ini bisa dipilih dari 1.600 ke 1.5 second kalian bisa custom sendiri ini remove biarkan saja tidak usah dirubah ya guys misalnya untuk maximum analog ISO bisa dipilih sampai 3.300 default nya 110 dan untuk white balance correction nya ini sebenarnya yang ini ya guys tapi saya ubah ke google terserah kalian mau pilih yang mana tapi saya rekomendasikan sesuai dengan serara saya saya pilih google ya hasilnya oke ini ada setting kamera mode tidak usah dirubah ya kalau yang ini ini khusus untuk mode portrait HDR plus ini model nya bisa dipilih Nexus 6B ya default bisa sampai ke pixel 2 kalau yang ini konfigurasi spek nya 100% model nya teman teman bisa naikkan ya ke pixel 2 tapi apabila hasilnya hijau pada handphone kalian kalian bisa pilih default aja itu aja ya tips dari saya di bagian HDR plus option ini manual focus leader sebelumnya tidak aktif bisa diaktifkan ini button macro button portrait focus dan ini button infinity oke untuk extended raw nya bisa kalian aktifkan HDR raw plus CPEG nanti ada 2 hasil apabila kalian hobi ngedit aktifkan aja untuk raw nya agar fitur editannya lebih detail ya seperti di photoshop oke extended video bisa 4K di Redmi Note 5 Pro ya yang bisa tester 30 fps front camera full HD bitrate nya pilih sesuai selera dan stabilisasi juga ada ya ini dia oke itu aja ya teman untuk pengaturannya ini di polypore setting tidak usah di katak atik cukup bagus gigi cam ini banyak pengaturan yang bisa dimanfaatkan ya guys oke nah untuk fiturnya sendiri ini oke ya di Redmi Note 5 Pro dari kamera utama ini video stabilisasi video di Redmi Note 5 Pro dia berjalan dengan baik oke lancar ya selanjutnya untuk panorama 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 oke panorama oke no kenala next sekarang di mode photosphere photosphere mantap ya berjalan dengan baik sekarang untuk lens blur lens blur nice blur oke yang terakhir untuk mode portrait untuk kamera belakang dia bisa kita coba kamera depannya ini bisa tapi ada sedikit kendala agak ngebug sedikit tapi problem masih nyaman digunakannya di Redmi Note 5 Pro nah itu dia tadi untuk tester di setiap menu modenya di Redmi Note 5 Pro cukup bagus oke guys tampaknya cukup sekian dulu ya untuk video kali ini semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian sampai jumpa di video video berikutnya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh